Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Masyur Al-Muslimin Al-Muslimat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dimana saja berada Alhamdulillah Kalimat yang paling utama Yang kita Perlebih dahulukan Adalah memuji kepada Allah Karena Allah Ta'ala Yang memberi semua kebutuhan kita Dan Allah Ta'ala Tetkala memberi semua kebutuhan kita Allah Ta'ala tidak butuh sama kita Itu semata-mata Kebaikan Allah Ta'ala kepada kita Yang harus kita syukuri Yang ke nomor dua Semuka salawat dan salam Terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana dengan Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Iman TV Menjadi sebab kita Mengenal syariat Allah Mengenal yang wajib Yang kita amalkan Dengan kemampuan kita Mengenal yang sunnah Yang insyaAllah akan kita amalkan pula Dan juga mengenal yang haram Untuk kita jauhi Inilah Kenikmatan Dan juga Manfaatnya Allah Ta'ala menurunkan Syariat Islam Dan juga mengutus Nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selanjutnya Kalau muslimin Tetkala Allah Ta'ala Menyuruh kita ibadah Menyuruh kita untuk Melaksanakan perintah Allah Menyuruh kita untuk Meninggalkan larangan Allah Ini adalah Akamah yang paling mudah Tidak ada Peraturan manusia Yang lebih mudah Ya yang menandingi Kemudahan Islam Karena Islam Hatina Yisran Akamah itu mudah Itu sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak ada Alasan bagi orang Berhakama Islam Dia mengatakan Bahwa Islam itu sulit Justru peraturan manusia Yang sulit Karena disamaratakan Tetapi Allah Ta'ala Memerintah Hambanya wanita Lain dengan Memerintah Hambanya laki-laki Allah Memerintah Orang yang kuat Tidak sama dengan Perintah Allah Ta'ala Terhadap orang yang lemah Wajib Miskin Dan ini sesuai dengan Fitrah kita Karena kita kaum Muslimin Menikmati Kemudahan Islam ini Karena manusia ingin mudah Tidak ada manusia yang ingin sulit Mencari pekerjaan ingin mudah Mencari rezeki ingin juga mudah Mencari yaitu pasangan hidup juga ingin mudah Ini keinginan manusia Tidak ada hal itu semua yang mudah Semisal mudahnya Islam Kemudahan Islam ini membawa kebaikan kita di dunia Membawa ketenangan hidup kita Dan juga membawa keindahan hidup kita Kenikmatan hidup kita di akhiratnya nanti Nah inilah yang perlu kita syukuri Allah Ta'ala Tetkala memerintah kita Melarang kita Semua perintahnya adalah mudah Dan semua larangannya mudah Pula kita tinggalkan Dengan dasar ayat Dari surat Al-Baqarah Ayat nomor 185 Allah perfirman Yuritullahu bikumul yusrah Allah mendaki dengan Islam ini Supaya kamu hei hambaku Menjadi orang yang mudah Untuk beramal Selanjutnya Allah menjelaskan Walayuritu bikumul usrah Dan Allah Ta'ala tidak mendaki dengan Yaitu disyariatkan agama Islam ini Supaya kamu sulit tidak Dan apa yang Allah janjikan Allah Ta'ala beritakan kepada kita Ini tidak berselisih dengan kenyataan Satu contoh Allah mewajibkan kita sholat Menurut asal sholat itu harus dilakukan dengan berdiri Tetapi tetkala manusia itu tidak mampu berdiri Boleh sholat dengan duduk Tetkala tidak mampu duduk Boleh sholat dengan berbaring Tetkala tidak mampu berkah Boleh sholat dengan isyarah Bayangkan kalau kita mencari pekerjaan Dan bekerja Hanya mampu berbaring Tidak bisa duduk Kita tidak mendapatkan rezeki Karena bekerja perlu tenaga yang keras Tetapi orang beribadah mendapatkan pahala Ya karena dimudahkan oleh Allah Ta'ala sholatnya orang yang duduk Karena dia tidak bisa berdiri sama saja Pahalanya seperti sholatnya orang berdiri ketika dia sehat Karena Allah Ta'ala tidak mengurangi pahala hambanya Nah ini hal yang perlu kita fahami Jadi Allah meniadakan Dalam Islam ini kesulitan Ini bantan terhadap orang balik bahwa Islam ini terlalu keras Islam itu terlalu mengancam Tidak Islam itu mudah Orang miskin bisa beribadah Orang sakit bisa beribadah Ya orang sehat bisa beribadah Semua manusia bisa beribadah Ketika dia punya keinginan Karena Allah Ta'ala memudahkan syariat Islam Berbeda dengan syariat yang lainnya Dan nomor dua Allah berfirman dalam surat Al-Maitah Yaitu nomor enam Ini pembahasan secara umum Kemudahan Islam Allah tidak menghendaki Menjadikan kamu Agar memeluk Islam ini Agar beribadah ini menjadi kesulitan Dan inilah pernyataan Allah Dan apa yang Allah sampaikan terbukti Dengan apa yang kita kerjakan Jadi Allah tidak menghendaki Dengan kita di perintah ibadah ini Supaya kita menjadi sulit Bukan Bayangkan kita tidak bisa Sholat di daratan Boleh sholat di kendaraan Tidak bisa sholat ketika perang Tidak bisa Boleh kita sholat dengan berjalan Dengan perang Subhanallah Tidak ada alasan orang tidak beribadah Karena tidak mampu Demikian juga Allah ta'ala berfirman Dalam surat Al-Khaj Nomor tujuh puluh delapan Maka Allah lah yang memilih Kalian semuanya Hei Hamba Allah yang beriman Untuk ajaran Islam ini Dan Allah tidak menjadikan Kamu Agar memeluk Islam Agar menghalangkan perintah Allah ta'ala ini Menjadi satu kesulitan Tidak Ternyata mencari rezeki Lebih sulit Daripada mencari pahala Bayangkan kita masuk masjid Pahala ini sudah banyak Masuknya Belum lagi kita berdikir di dalam masjid Belum lagi kita sholat Belum lagi kita keluar Perjalanan kita menuju ke masjid Dapat pahala Pulang kita dari masjid Dapat pahala Belum tentu Pulang kita dari pasar Dapat rezeki Belum tentu kita berangkat Belum pergi ke pasar Dapat rezeki Kadang-kadang kita Yaitu rugi Tidak ada ruginya orang beribadah Apabila syarat terpenuhi Dia adalah orang muslim Dia ikhlas hatinya dalam beribadah Tidak ingin riak Dan apabila dia beribadah Sesuai dengan contohnya beliau Sallallahu alaihi wasallam Inilah kemudahan Islam Kau muslimin Wal muslimat yang harus kita bersyukur Kepada Allah Ta'ala Selanjutnya juga Allah Ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa Nomor 28 Yuridullahu ayyuhhaffifankum Wahulikali insanu do'ifah Allah berkehanda Untuk meringankan Kirim ketika kamu beribadah Karena manusia Diciptakan oleh Allah Ta'ala Lemah Wahulikali insanu do'ifah Dan itu kita rasakan sendiri Kekuatan kita pada waktu kita sedang muda Ketika kita kecil Belum bisa berbuat apa-apa Ketika sudah lanjut usia Kekuatan kita dikurangi Sehingga boleh orang sudah lanjut usia Dia tidak bisa berdiri Disuruh sholat dengan tutup Tidak bisa duduk Karena sakit Boleh sholat kita dengan berbaring Nah inilah Syariat Allah Yang tidak bisa ditandingi oleh peraturan manusia Berkata manusia membuat peraturan Tapi dia yang melanggar Memaksakan orang lain untuk berbuat Tapi dia sendiri melanggar Dan itu banyak kita saksikan Tetkala Allah Ta'ala Menyuruh nabinya Untuk menjadi suri taulat Dan kepada umatnya Maka beliau yang lebih dulu Memberi contoh yang baik Sungguh telah ada suri taulat Dan yang paling baik Pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inilah kemudahan secara umum Kemudian Kemudian Tetkala Allah Ta'ala Memerintah kita Perintah Allah Ta'ala Ada kalinya wajib Dan apabila kita Di perintah Allah Ta'ala Wajib melaksanakan Kalau kita Tidak melaksanakan Berdosa Kecuali Kalau kita tidak mampu Bayangkan ada istisna Berkecualian Maka diantara Perintah-perintah Allah Ta'ala Yang diwajibkan Kepada hambanya Seperti sholat Seperti siyam Seperti bersuci Seperti jihad Ini semuanya Alah Allah dimudahkan Diukur dengan Kemampuan kita Maka Allah berfirman Dalam hal perintah Disebutkan dalam surat At-Tag'abun Ayat nomor 16 Fattakullaha Mastata'atum Bertakwalah Kamu kepada Allah Beribadalah Kamu kepada Allah Laksanakan Perintah Allah Ta'ala Yang wajib Bapak-Bapak Sunnah Menurut Kemampuanmu Nah Menurut kemampuan kita Makanya Allah Ta'ala Tidak menyuruh kita Untuk berterbang di langit Karena Allah Ta'ala Tidak memberi saya Sama kita Tidak disuruh kita Ini untuk Berenang Yaitu di tengah laut Karena Allah Ta'ala Tidak memberi kemampuan Bagi kita Tapi kita disuruh Berjalan di permukaan Bumi Karena Allah Ta'ala Memfasilisati Memberi kita Yaitu Kaki Dan juga yang lainnya Inilah kemudahan Islam Fattakullah Mastataktum Takwala Kamu kepada Allah Menuh Kemampuanmu Ketika Orang itu Miskin Tidak diwajibkan Berimfah Tidak diwajibkan Zakat Ketika orang itu Tidak mampu Dia siam Dapat keringanan Boleh tidak siam Kalau mampu Bayar fit Kalau tidak Bebas dari Pembayaran Maka inilah Yang harus kita syukuri Laksanakan Berintah Allah Ta'ala Sesuai dengan Kemampuan kita Jangan dipaksakan Karena Allah Ta'ala Tidak memaksa kita Agar betul-betul Ringan badan kita Mengerjakan Perintahnya Allah Yang nomor dua Di dalam Disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Nomor 287 Berkenaan Melaksanakan Perintah Allah Maka Allah Perfirman La yukallifullahu Nafsan Illa Wus'aha Allah Ta'ala Tidak Membebani Hambanya Kecuali Menurut Kemampuannya Demikian juga Menafkai Istri Ya Maka Andalah Seorang Suami itu Menafkai Sesuai Dengan Kemampuan Dirinya Tidak Boleh Memaksakan Diri Ini Peringatan Untuk Para Istri Tidak Boleh Memaksa Suam Saya Hidup Bersama Orang Tua Saya Dicukupi Kenapa Saya Hidup Dengan Suami Tidak Mencukupi Saya Tidak Boleh Karena Kita Berkumpul Dengan Suami Tidak Berkumpul Dengan Orang Tua Demikian Juga Beban Beban Kita Sebagai Seorang Yang Punya Pegawai Jangan Dibebani Yang Sekiranya Dia Tidak Mampu Karena Kita Sejauh Juga Tidak Mampu Bagaimana Kita Menyeru Orang Kita Tidak Mampu Lalu Memaksakan Orang Untuk Mampu Indahnya Syariat Islam Lahamaka Sahabat Apa Yang Dilakukan Oleh Hambanya Berbuat Kebaikan Allah Kemuripah Allah Wa Alihamak Tasabat Dan Hukum Apa Yang Dilakukan Dosa Oleh Hambanya Jadi Menunjukkan Adilnya Allah Yang Baik Dipahala Berlipat Sepuluh Kali Melakukan Dosa Dihukum Semisal Besarnya Dosa Tersebut Kadang Manusia Menghukum Orang Melebih Dari Yaitu Dosa Melebih Dari Kesalahannya Salah Kemudian Juga Allah Ta'ala Setkala Mendengarkan Hambanya Meminta Keringanan Rabbana Latu Akhidna Innasina Aw Akhtakna Ya Allah Jangan Engkau Bebani Kami Ini Jangan Kamu Ya Allah Jangan Engkau Siksa Kami Ini Tetkala Kami Ini Lupa Atau Kami Ini Salah Jawabnya Allah Aku Kerjakan Aku Laksanakan Permintaan Saya Tidak Akan Menyiksa Dirimu Ketika Kamu Lupa Saya Tidak Akan Menyiksa Dirimu Ketika Kamu Salah Karena Kamu Tidak Tahu Nah Inilah Keindahan Sarihata Allah Allah Yang Menciptakan Manusia Ketika Manusia Melakukan Pelanggaran Karena Tidak Tahu Dimaafkan Allah Tidak Di Hukum Kalupapun Dimaafkan Kecuali Kalupapun Berkenaan Dengan Hal Yang Wajib Maka Ketika Ingat Wajib Ditunaikan Seperti Kita Lupa Salat Kala Kita Diingatkan Teman Kita Tiga Hari Yang Lalu Kita Diingatkan Kita Belum Salat Seharus Salat Pada Saat Kita Diingatkan Kala Kita Lupa Menafkai Istri Kita Wajib Kita Menafkai Ketika Kita Ingat Ketika Kita Mampu Inilah Kemudahan Islam Adakah Peraturan Manusia Yang Misalnya Allah Katakan Tidak Ternyata Melaksanakan Serat Allah Lebih Mudah Daripada Peraturan Dibuat Oleh Manusia Nah Inilah Mengapa Kita Harus Kembali Ya Ayu Lathina Aman Wa Ati Allah Wa Ati Rasul Wai Beriman Tak Atlah Kamu Kepada Allah Ta'ala Dan Tak Atlah Kamu Kepada Rasul Sallallahu Sallam Karena Dua Perintah Dari Allah Ta'ala Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Perintah Yang Sangat Mudah Dan Manusia Senang Dengan Kemudahan Tidak Senang Kali Manusia Dipersulit Tidak Kita Tidak Senang Dipersulit Jangan Mempersulit Orang Karena Sifat Manusia Senang Kali Dipermudah Terkadang Orang Mengurus Sesuatu Perkara Ya Mungkin Karena Orang Butuh Pemberian Dari Sesuatu Yang Orang Butuh Sama Dia Untuk Mengurus Dibelok Kesana Kemari Pekerjaan Mestinya Lima Menis Selesai Ditunggu Menunggu Lima Hari Menunggu Tujuh Hari Allah Akan Menghukum Apabila Mereka Sengaja Mendolimi Orang Dan Beliau Bersabda Bahwa Doanya Orang Dizolimi Terkabulkan Hati-hati Kamu Dengan Doanya Orang Dizolimi Sekalipun Manusia Dizolimi Tidak Tidak Bisa Membalas Orang Mendolimi Tetapi Doa Dia Dikabulkan Dizolimi Ini Menunjukkan Kita Tidak Beliau Berbuat Dolim Kepada Orang Kalau Karena Kita Tidak Mau Dizolimi Jangan Mendolimi Orang Inilah Mahasin Islam Kebaikan Dalam Islam Karena Islam Tidak Bertentangan Dengan Fitru Manusia Cuma Hawa Nafsu Ini Kadang Gala Yang Salah Terkadang Manusia Mengikuti Hawa Nafsunya Makanya Kita Dilarang Mengikuti Hawa Nafsu Kamu Jangan Mengikuti Hawa Nafsu Ya Kamera Lagi Maka Ketika Kita Berdoa Ya Allah Jangan Kau Hukum Kami Ya Allah Apabila Kami Lupa Apabila Kami Salah Karena Tidak Tahu Hukum Allah Menjawab Ya Aku Akan Ampun Itu Sama Tetkala Kamu Lupa Ketika Kamu Tidak Ingat Sama Sekali Aku Akan Ampun Ketika Kamu Salah Tidak Tahu Dalilnya Selanjutnya Rabbana Wala Tuhammil Alain Wala Rabbana Wala Tuhammil Alaina Isram Kama Khamal Tahu Alalladzina Minkoblina Berdoa Hambanya Ini Ya Allah Jangan Langkau Ya Allah Membebani Kami Ini Semisal Engkau Ya Allah Membebani Orang-orang Dulu Dikabulkan Ya Allah Ya Aku Tidak Membebani Kamu Seperti Orang-orang Dahulu Orang-orang Dahulu Itu Kalau Siam Satu hari Siam Satu hari Berbuka Kita Siam Satu tahun Hanya Tiga puluh Hari Yang Wajib Dukankah Itu Satu Keindahan Kemurahan Dari Allah Ta'ala Ya Ya Allah Ketika Orang Itu Melakukan Perbuatan Jahat Langsung Duhukum Merafakna Faukakum Mutur Aku Akan Angkat Di atas Gunung Tur Sekarang Kita Diberi oleh Allah Kesempatan Untuk Bertobat Kesempatan Untuk Beristighfar Tidak Langsung Kita Berbuat Dhalim Lalu Dihukum Bukankah Bukankah Ini Kemurahan Dari Allah Ta'ala Rahmat Allah Ta'ala Yang Allah Limpahkan Kepada Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Muslim Ketika Dia salah Kemudian Kemudian Juga Berikutnya Ya Allah Jangan Engkau Bebani Jangan Engkau Bebani Kami Ini Yang Kami Tidak Mampu Untuk Memikulnya Yang Kami Tidak Mampu Untuk Melaksanakannya Dijab Allah Ta'ala Kutfa'al Ya Apa yang Kau Minta Aku Tidak Membebani Dirimu Dengan Beban Yang Kamu Tidak Mampu Dan Contoh Contohnya Banyak Sekali Bagi Seorang Wanita Yang Dia Menyesui Anaknya Tentunya Orang Menyesui Dia Lapar Karena Makanya Dimakan Oleh Anaknya Boleh Dia Tidak Siam Karena Kalau Siam Makan Memadurutkan Anaknya Bahkan Juga Memadurutkan Dirinya Dan Hendaknya Mengganti Siam Itu Ketika Mampu Kalau Tidak Mampu Bisa Diganti Dengan Memberi Makanan Kepada Orang Fakir Miskin Kalau Tidak Mampu Memberi Makan Bebas Sebagaimana Kisahnya Salah Seorang Sahabat Yang Ketika Dia Siam Berkumpul Dengan Istrinya Makanan Hukum Hendaknya Memerikakan Budak Ketika Tidak Mampu Memerikakan Budak Maka Hendaknya Siam Yaitu 60 Hari Berturut Turut Ketika Tidak Mampu Maka Hendaknya Memberi Makan Fakir Miskin 60 Hari Ketkala Sahabat Ini Memberitahu Wahai Nabi Ya Kami Tidak Bisa Memberi Makan Fakir Miskin 60 Hari Beliau Mencarikan Mencari Bantuan Subhanallah Bukan Orang Miskin Suruh Mencari Bantuan Beliau Mencarikan Mengumpulkan Kandum Yang Lainnya Setelah Kumpul Kandum Ini Nah Inilah Baiknya Utusan Allah Membantu Umatnya Nah Ini Sudah Dapat Kamu Bagikan Kepada Fakir Miskin Untuk Menebus Dosamu Kamu Kumpul Istri Pada Waktu Bulan Ramadan Jawabnya Seorang Sahabat Ini Wahai Nabi Apakah Aku Bagikan Ya Makanan Untuk 60 Miskin Ini Kepada Orang Yang Saya Sendiri Lebih Miskin Daripada Mereka Subhanallah Senyum Beliau Jangan Lembut Sahabat Mengatakan Wahai Nabi Makanan Untuk 60 Fakir Miskin Apakah Kami Bagikan Kepada Orang Yang Sedangkan Diri Kami Sendiri Lebih Miskin Daripada Mereka Subhanallah Beliau Tahu Kalau Begitu Ambillah Ini Untuk Menafkai Dirimu Dibebaskan Daruh Hukum Karena Ketidak Mampuannya Adakah Manusia Yang Misalnya Ini Kau Muslimin Kita Jumpa Di Permukaan Dunia Inilah Panutan Kita Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Sampai Kita Memaksakan Diri Kepada Keluarga Kita Pada Istri Kita Anak Kita Tetangga Kita Yang Kadang-kadang Kita Sendiri Melanggar Karena Manusia Hampir Mempunyai Sifat Yang Sama Perlakukan Manusia Dengan Mudah Sebagaimana Kita Senang Kalau Diperlakukan Dengan Mudah Bukan Kalau Tala Perfirman Yuritullahu Bikumul Yusra Allah Mahendaki Dirimu Yaitu Dengan Kemudahan Bahkan Beliau Bersabda Basyiru Walatu Nafiru Beri Habar Gembira Jangan Dibuat Mereka Lari Yassiru Walatu Asiru Permudah Jangan Dipersulit Allah Menyuruh Kita Untuk Memudahkan Urusan Yuritullahu Bikumul Yusra Walay Yuritub Bikumul Usra Beliau Juga Menyuruh Kepada Kita Yassiru Mudahkan Walatu Asiru Dan Jangan Dipersulit Dan Allah Menjadikan Wafirlana Ampuni Ampuni Dosa Saya Diampuni Kita Oleh Allah Kecuali Dosa Yang Hubungan Kita Bukan Dengan Allah Kalau Hubungan Kita Dengan Allah Mudah Karena Allah Tala Ghofar Pemberi Ampunan Ghofurun Banyak Mengampuni Dosa Tawa Menerima Tawab Hambanya Tapi Kalau Kita Hubungan Dengan Manusia Maka Hutang Wajib Kita Bayar Kalau Mampu Bayar Kita Berhubungan Dengan Orang Yang Kita Hutangi Tunjukkan Dengan Keadaan Kita Yaitu Yang Sebenarnya Agar Allah Yang Agar Mendapatkan Petunjuk Untuk Membebaskan Sebagian Hutang Makanya Kita Kau Muslimin Kesekiranya Kita Hutang Mampu Bayar Silahkan Kalau Tidak Mampu Bayar Kita Harus Bersafar Karena Hutan Haknya Hamba Dengan Hamba Berbeda Kita Berbuat Dosa Allah Mengampuni Kita Memang Menopat Yang Sebenarnya Kita Dirahmati Allah Bayangkan Kita Berbuat Dosa Tidak Langsung Dihukum Saat Itu Berbeda Dengan Manusia Ketika Ada Orang Perbacat Dihukum Bahkan Kadangkala Hukumannya Melepihi Daripada Kejahatannya Tapi Kita Kau Muslimin Allah Ta'ala Mendonongkan Ayat Untuk Memandu Kita Hidup Kita Supaya Kita Mendapatkan Riza Allah Ta'ala Termati Ayat Ini Jadilah Orang Sifat Yang Punya Pelas Kasian Kepada Sudara Kita Tolong Sudara Kita Karena Apabila Kita Menolong Sudara Kita Kita Akan Ditolong Allah Allah Senantiasa Menolong Hamba Jika Hamba Senantiasa Menolong Sudaranya Bayangkan Berapakah Berapalah Pertolongan Kita Kepada Orang Yang Kita Tolong Dibandingkan Imbalan Allah Ta'ala Kepada Orang Yang Menolong Sudaranya Masih Banyak Imbalan Dari Allah Ta'ala Yang Diberikan Bagi Orang Yang Menolong Sudaranya Tidak Ada Ruginya Orang Berbuat Baik Pahala Yang Diberoleh InsyaAllah Di akhirat Dan Allah Menjadikan Tenang Jiwa Orang Yang Memudahkan Urusan Orang Dan Merasa Senang Merasa Gembira Maka Allah Berfirman Kul 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 Bifadilillahi Wabirahmatihi Fabidhalika Fal Yafraku Huwa Khairun Mimma Yajma'un Katakanlah Wahi Nabi Kul Bifadilillahi Dengan Fadila Allah Yang Kita Terima Wabirahmatihi Dan belas Kasihnya Allah Ta'ala Kepada Kita Yang Demikian Ini Kita Andaknya Bergembira Fabidhalika Fal Yafraku Karena Kita Mendapatkan Keringanan Dari Allah Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Amal Kita Diterima Dari Allah Ta'ala Amal Ibadah Kita Kepada Allah Ta'ala Lebih Baik Daripada Kita Mengumpulkan Harta Karena Kita Mengumpulkan Harta Kala Mati Lepas Harta Itu Dengan Diri Kita Tapi Kalau Kita Beramal Soleh Meninggal Dunia Amal Itu Yang Menyertai Kita Bukankah Sering Kita Mendengarkan Hatis Manusia Itu Kalau Sudah Meninggal Dunia Putus Amalnya Tidak Bisa Solah Tidak Bisa Bersotak Tidak Bisa Beristihbar Lagi Karena Sudah Putus Tetapi Ketika Ada Amal Amal Yang Dilakukan Pada Masa Hidupnya Ini Agam Mertai Dia Ketika Meninggal Dunia Ilah Kecuali Tiga Perkara Ilah Mensalasin Tiga Perkara Yang Akan Menyertai Orang Meninggal Dunia Pertama Sodak Ten Jariah Sodak Koyah Mengalir Orang Miskin Juga Bisa Bersodak Bisa Bersodak Koyah Dengan Beristihbar Kepada Allah Dengan Membaca Tahmid Alhamdulillah Membaca Takbir Allahuakbar Bayangkan Kita Mendapatkan Pahala Dari Allah Ta'ala Dimudahkan Tidak Bisa Bersodak Dengan Harta Bersodak Dengan Lisannya Berdikir Kepada Allah Menasihati Orang Subhanallah Keindahan Syariat Islam Kemudian Syariat Islam Mengalahkan Peraturan Dibuat Oleh Manusia 6 Lalu Allah Mengatakan Anta Maulana Engkau Adalah Penolong Kami Betul Anta Ya Allah Maulana Penolong Kami Dan Juga Disebutkan Dalam Ayat Surat Muhammad Yang Anta Maulana Yang Engkau Adalah Penolong Kami Yang Demikian Itu Karena Allah Menolong Ambanya Yang Beriman Orang Kafir Allah Kaum Nabi Nuk Ataukah Nabi Nuk Yang Diselamatkan Nabi Nuk Al-Islam Yang Diselamatkan Itu Janji Allah Siapakah Yang Dimenangkan Nabi Ibrahim Yang Dibakar Itu Atau Raja Yang Kufur Rajanya Yang Diancurkan Nabi Ibrahim Yang Diselamatkan Ini Bukti Sejarah Sebab Kita Menjadi Orang Istiqamah Menjalankan Perintah Allah Tidak Takut Ancaman Orang Mengancam Tidak Takut Disaci Oleh Orang Kita Takut Kita Takut Kita Kepada Allah Maksudnya Takut Ibadah Takut Kalau Kita Tidak Melaksanakan Ibadah Takut Kalau Kita Melanggar Langgan Allah Ya Ini Prinsip Prinsip Yang Harus Kita Jaga Dan Ini Telah Diamalkan Oleh Para Anbiya Pendahului Kita Telah Diamalkan Para Sahabatnya Walaupun Mereka Hidupnya Sederhana Banyak Ancaman Ancaman Dari orang Kufar Namun Tetap Allah Menenangkan Jiwa Mereka Karena itu Sudah Janji Allah Alah Bidhikrillahi Tatmain Nulkulub Ingatlah Dengan Zikrullah Ibadah Kepada Allah Ta'ala Itu menjadi Tenangnya Jiwa Jadi Allah Ta'ala Tidak Menjadikan Tenangnya Jiwa Dengan Harta Dengan Kedudukan Tetapi Menenangkan Jiwa Dengan Ibadah Para Anbiak Banyak Miskin Apalagi Para Sahabat Yang Punya Baju Dua Setel Itu Jarang Yang Banyak Satu Setel Itu Keadaan Mereka Betul Betul Dan Ekonomi Ekonomi Yang rendah Bayangkan Beliau Selalu Sampai Satu Bulan Tidak Pernah Masak Karena Tidak Ada yang Dimasak Sehingga Para Sahabat Yang Mengirim Kroti Para Sahabat Yang Ngasih Susu Itu Imam Kita Tetapi Dengan Kemistikinan Yang Sedemikian Itu Bukan Mengurangi Ibadahnya Bahkan Bertambah Senang Dan Kalau Allah Menguji Dengan Ujian Yang Berat Dan Bersabar Pahala Yang Besar Dan Juga Menghapus Dosa Nah Ini Prinsip Prinsip Yang Harus Kita Fahami Supaya Kita Tidak Kelo Kesah Tidak Menggerutu Tetapi Kita Harus Mempelajari Yaitu Kesalahan Kita Kita Harus Muhasabah Desa Kita Beristighfar Kepada Allah Supaya Kita Tobat Supaya Menjadi Orang Yang Baik Selanjutnya Allah Mengatakan Fansurna Alal Komil Kafir Ya Allah Tolonglah Kami Ini Dari Kejam Orang Kufar Allah Ta'ala Memberi Jawaban Ya Kamu Beriman Aku Akan Tolong Dari Kejahatan Orang Kafir Para Nabi Para Utusan Allah Dihadapkan Orang Kufar Bukan Kelas Yang Rendah Kelas Yang Tinggi Kekerasannya Tetapi Allah Ta'ala Memenangkan Mereka Padahal Senjata Yang Dimiliki Oleh Para Nabi Yang Paling Kuat Senjata Iman Bayangkan Berambah Berapa Jumlanya Yaitu Pasukan Beliau Dengan Orang Kafir Tiga Dibanding Satu Tapi Allah Menurunkan Malaikat Seribu Dan Itu Sudah Janji Allah Ta'ala Wahai Orang Beriman Kalau Kami Membela Allah Ta'ala Membela Agama Allah Akan Kami Bela Akan Kami Bantu Bantu Ya Allah Tolong Kami Atas Yaitu Kedhaliman Orang Kafir Selalu Kita Berada Allah Dimana Saja Berada Ketika Kita Menghadapi Masalah Ketika Dalam Kesulitan Di Tengah Jalan Ketika Dalam Kesulitan Kita Menghadapi Musuh Fansurnal Komil Kafir Ya Allah Tolong Kami Dari Orang Orang Yang Kufur Ya Allah Tolong Kami Dari Orang Orang Yang Ahli Bid'ah Dari Orang Yang Maksud Ditolong Oleh Allah Ta'ala Orang Al-Sunnah Karena Ini Sudah Janjinya Allah Ta'ala Yang Dibikantukan Allah Ta'ala Hanya Menolong Hanya Beriman Dijelaskan Disini Oleh Sheikh Islam Rahim Allah Ta'ala Setelah Dijelaskan Surat Tawabun Nomor 16 Demikian Juga Surat Al-Baqarah Ayat Nomor 286 Dan Masih Banyak Yang Lain Apa Kata Beliau Tunggu Allah Ta'ala Menjelaskan Di Dalam Psalm Yaitu Tadi Dan Allah Siapa Pada Waktu Bulan Ramadhan Dia Sakit Atau Pergi Boleh Kita Hutang Boleh Kita Berbuka Karena Kita Tidak Mampu Karena Sakit Orang Siam Butuh Kesehatan Orang Safar Butuh Juga Kekuatan Boleh Tidak Siam Pada Waktu Safar Tapi Harus Dibayar Hutang Kita Ketika Kita Sudah Longgar Ketika Sudah Ada Kemampuan Wal Ikhran Demikan Juga Ikhran Dimudahkan Kira Allah Ta'ala Waktu Harad Dan Juga Ketika Sesuci Kita Tidak Punya Air Tidak Dapat Air Maka Kita Boleh Tayambum Ketika Kita Junab Tidak Punya Air Tidak Cari Tidak Ada Boleh Kita Tayambum Ketika Kita Sholat Tidak Bisa Berdiri Boleh Dengan Duduk Ketika Kita Shafat Diberi Kemudian Allah Ta'ala Untuk Mengkosor Sholat Sholat Empat Rokat Menjadi Dua Rokat Dan Bolehnya Kita Jama' Dalam Shafat Itu Luhur Luhur Dengan Asar Marib Dengan Isha Kurang Apalagi Kita Di Adap Allah Begitu Kebaikan Allah Ta'ala Apa Ada Makhluk Yang Semisal Kebaikannya Yaitu Menanding Kebaikan Allah Tidak Ada Karena Ta'atilah Perintah Allah Ta'atilah Perintah Rasulullah Karena Rasulullah Memperintah Kita Itu Perintah Allah Al-Jihad Bagi Wanita Tidak Diwajibkan Jihad Karena Allah Menjadikan Laki-laki Lebih Kuat Daripada Wanita Wanita Kurang Akalnya Wanita Juga Kurang Akalnya Dan Juga Mudah Untuk Dibucuk Tapi Allah Memberi Kekuatan Bagi Laki-laki Dan Itu Kita Lihat Sendiri Ketika Kita Berada Di Masyarakat Jarang Laki-laki Ini Berteriak Tengkar Dengan Temannya Berbeda Dengan Wanita Dengan Wanita Sering Kita Jumpai Di Pasar Perang Di Rumah Tangga Perang Karena Itu Kita Diwajibkan Untuk Menasihati Wanita Maka Nasihati Istrimu Dengan Yang Baik Dan Terkadang Wanita Selalu Dipikirkan Masalah Harta Bukan Berarti Laki-laki Tidak Memikinkan Harta Kita Pikir Yang Pertama Yaitu Ibadah Karena Kita Meninggal Dunia Ibadah Yang Kita Bawa Nah Para Sahabat Sederhana Sekali Dan Juga Istri-istri Beliau Bersabar Atas Kekurangan Yang Ada Demikian Juga Istrinya Para Sahabat Itulah Suri Taulah Dan Kita Kita Diwajibkan Mengikuti Jejaknya Rasulullah Dan Juga Jejaknya Para Sahabat Nah Jadi Jihad Bagi orang Tidak Mampu Bebas Wanita Tidak Diwajibkan Jihad Yang Punya Ibu Ketika Diwajibkan Jihad Ibunya Melerang Kamu Jangan Jihad Ini Kamu Karena Ibumu Pintak Bantuan Dari Dirimu Maka Diperbelikan Beliau Kamu Harus Pulang Kamu Pulang Kamu Berbuat Baik Kepada Dua Orang Tuamu Wabil Wali Tani Iksana Begitu Toleranya Islam Begitu Indahnya Islam Tidak Mewajibkan Yang Yaitu Samarata Dilihat Yang Mampu Yang Tidak Mampu Mendapatkan Keringanan Dan Inilah Macem-macemnya Kita Mendapatkan Keringanan Kita Mendapatkan Uzur Ketika Kita Mendapatkan Kesulitan Bahkan Orang Boleh Solat Dengan Lari Boleh Solat Dengan Berjalan Ketika Diancam Oleh Orang Orang Yang Tidak Benar Tidak Boleh Kita Tidak Solat Ketika Kita Diancam Berdiri Solat Diancam Duduk Solat Diancam Pula Yaitu Berparing Solat Solat Semampu Kita Ketika Mereka Melarang Solat Kita Kita Tidak Solat Diancam Dibunuh Ya Saya Tidak Solat Menurut Lisan Kita Hati Kita Yang Solat Karena Manusia Tidak Adam Bisa Mengetah Isi Hati Seseorang Selanjutnya Ini Dalam Hal Perintah Allah Ta'ala Memberi Keringanan Sekiranya Tidak Mampu Jangan Memaksakan Diri Yang Nomor Dua Di Dalam Hal Larangan Larangan Allah Melarang Kita Karena Itu Masyarat Tetapi Satu Satu Hambanya Boleh Melanggar Larangan Itu Karena Dalam Darurat Nah Lain Dengan Peraturan Manusia Ya Tetapi Allah Ta'ala Maha Tau Kenapa Hambaku Ini Melanggar Peraturan Karena Ada Suatu Hal Yang Mendisah Dan Allah Maha Tau Apa Dilakukan Oleh Hambanya Kita Dilarang Makan Bangkai Dilarang Kita Makan Babi Dilarang Kita Makan Haltanya Seseorang Tapi Dalam Kadaan Terpaksa Yang Haram Bisa Kita Makan Dalam Kadaan Terpaksa Dan Kita Tidak Boleh Melambui Batas Dengan Deserayat Yaitu Dari Surat Ala Na'am 119 Wa Qat Fassala Lakum Makharram Alikum Illa Mazturirtum Ilai Allah Perfirmat Dan Sungguh Telah Kami Jelaskan Telah Allah Jelaskan Untukmu Apa Yang Allah Haramkan Untukmu Karena Allah Mengharamkan Kita Mesti Madharat Tetapi Kalau Kita Dalam Kadang Terpaksa Seperti Lapar Tidak Ada Minim Dan Kalau Tidak Ada Minim Mati Dia Lapar Kalau Tidak Ada Makan Mati Dia Bisa Dia Makan Makan Hatnya Orang Tapi Dengan Sederhana Yaitu Untuk Menahan Kematian Dan Boleh Makan Yang Haram Bukan Kabang Itu Haram Tetapi Pada Saat Kita Tidak Ada Makan Sama Sekali Tidak Ada Daun Daun Yang Kita Makan Tidak Ada Air Yang Kita Minum Yang Kita Dapat Kerikil Pasir Batu Ya Tidak Mungkin Manusia Akan Makan Batu Dan Kerikil Boleh Kita Makan Bangkai Tetapi Bukan Melampai Batas Namun Seukuran Untuk Menahan Nyawa Kita Subhanallah Keindahan Islam Dan Juga Allah Berfirman Di Dalam Surat Al-Baqarah 173 Faman Diktur Gair Baghin Wala Adin Fala Isma Alay Arang Siapa Dalam Terpaksa Terpaksa Disini Gair Baghin Yang Mana Dia Tidak Melampai Batas Dengan Perkara Yang Haram Itu Wala Adin Dan Juga Wala Tajaw Tidak Melampai Batas Fala Isma Alay Tidak Mengapa Tidak Berdosa Kita Satu Contoh Begini Kita Berjalan Kehabisan Bekal Yang Lainnya Lapar Kita Tau Kita Di pinggir Jalan Itu Ada Air Bukan Milik Kita Kita Minum Ketika Tidak Ada Orang Kita Tidak Menjumpai Orang Boleh Asal Dengan Sekedarnya Kita Butuhkan Minum Atau Mungkin Kita Menjumpai Kita Lapar Sekali Tidak Ada Makan Kita Dalam Kanan Safar Kemudian Kita Menjumpai Ada Pohon Yang Disitu Ada Jambu Ada Mangga Kita Ambil Satu Ketika Orang yang Tidak Ada Kalau ada Kita Harus Izin Nah 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 Dengan Dalam Dalam Keadaan Tidak Melampiri Batas Ini Maka Allah Mengampuni Dosa Kita Karena Allah Maha Tahu Kita Demikian Juga Ayat yang Lain Surat Al-An'am 145 Surat Al-An'am Ayat Nomor 145 Barang Siapa Yang Dalam Kadang Terpaksa Bukan Yang Ini Dalam Kadang Terpaksa Kita Harus Tahu Dan Allah Maha Tahu Kita Dalam Kadang Terpaksa Yang Mana Tidak Melampiri Batas Ya Di Dalam Hal Yang Haram Wala Atin Dan Juga Tidak Melampiri Batas Fainna Rabbaka Sungguhnya Rabbu Yaitu Allah Ghafurun Maha Mengampuni Tahu Kalau Kamu Dalam Keadaan Terpaksa Rahim Membelas Kasian Terhadap Bambanya Begitulah Bapak Bapak Dan Ibu Nikmat Kita Beragama Ke Islam Ini Makanya Kita Beragama Islam Ini Bukan Yang Sekedar Islam KTP Perlu Kita Fahami Perlu Kita Kaji Ayat Ayatnya Perlu Kita Menanya Pada Orang Punya Ilmu Sehingga Betul Kita Merasakan Nikmat Beragama Islam Karena Tidak Ada Kami Paling Nikmat Kecuali Yang Nah Kamu Islam Allah Perfirman Wama Arsal Naka Illa Rahmat Lil Alamin Maka Kami Katanya Allah Tidak Mengutus Kamu Wahai Nabi Kecuali Agar Mendapatkan Rahmat Dari Dari Mudah Tidak 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 Dukung Channel Kami Dengan Like Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Agar Kamu Tidak Ketinggalan Video-video Menarik lainnya.